Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program sabar selidik Alkitab bersama Roni Suwono sedara hari ini kita memasuki video yang kelima dari seri pelajaran Alkitab dengan judul memahami doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana sedara saya ingin menyegarkan lebih dulu kepada bapak ibu sekalian baik anda yang dengan setia mengikuti video saya mulai pertama hingga video yang kelima ini ataupun khususnya bapak ibu sekalian yang baru saja bergabung menonton video saya yang kelima ini agar supaya kita diingatkan kembali bahwa apa yang akan dikatakan di dalam doktrin Trinitas ini yaitu yang pertama doktrin yang sudah ditetapkan oleh bapak bapak gereja kita orang-orang suci yang pada zaman itu telah mengadakan pertemuan yang disebut dengan konsili bapak-bapak gereja kita itu menetapkan bahwa doktrin Trinitas itu adalah yang pertama disimpulkan Tuhan itu Esa pencipta cuma satu namun di tengah-tengah keesaan yang kita simpulkan tadi ternyata Tuhan yang satu pencipta yang Esa tadi ada di dalam tiga pribadi yang berbeda yaitu bapak anak dan roh kudus sedara hari ini kita akan mencermati adalah judul kecilnya adalah persekutuan daripada ketiganya bapak anak Tuhan Yesus yang adalah 100% manusia 100% adalah Allah dan roh kudus ternyata memiliki persekutuan tidak pernah terpisahkan sehingga kita nanti akan melihat di dalam contoh-contoh Alkitab ayatnya setiap peristiwa setiap kejadian mulai bumi diciptakan hingga bumi berakhir mereka bertiga selalu menunjukkan bahwa mereka hadir di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh manusia sebagai umat ciptaannya sedara senang ketika Anda sudah mempersiapkan alat tulis Alkitabnya sudah dipersiapkan silahkan dicatat hingga nanti seusainya menonton video saya video saya bisa disimpan catatan bisa dibuka lagi untuk dicocokkan dengan Alkitab kita masuk kepada firman Tuhan yang pertama untuk membuktikan bahwa ketiganya ada di dalam persekutuan yang tidak pernah terpisahkan kejadian pasal satu ayat yang ke 26 dan 27 bilang demikian berfirmanlah Allah baiklah kita sedara kata kita tolong digarisbawahi di Alkitab saudara atau mungkin dikasih stabilo menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita kita digarisbawahi lagi supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka sedara ketika saya menggumulkan firman Tuhan ini belajar sungguh-sungguh untuk memahami mengerti bagaimanakah Allah kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab saya menyimpulkan bahwa kata kita ini sudah bicara tentang Trinitas tentang persekutuan dari ketiganya yang tidak pernah terpisahkan dan saya mengambil kesimpulan kata kita tadi adalah tiga pribadi yang berbeda ini yaitu manusia diciptakan sekaligus oleh Bapak anak dan roh kudus tiga yang berbeda tetapi tiga yang pada hakikatnya adalah satu yaitu Tuhan yang Maha Esa saudara semua agama semua bangsa bertindak juga sama dengan bapak-bapak gereja kita orang-orang suci di jamannya hingga doktrin Trinitas ini lahir maksud maksud saya mereka juga sedang menggumulkan menggumuli kitab suci mereka masing-masing dalam rangka sama dengan kitab mereka semua ingin memahami Tuhannya seperti apa sesuai dengan yang ditulis di kitab suci di dalam rangka seseorang menggumuli ingin mengetahui ingin memahami Tuhannya seperti apa maka pada akhirnya setiap orang akan mencapai yang disebut kesimpulan oh saya mempunyai kesimpulan bahwa Tuhanku menurut alkitabku ini adalah demikian nah sedara bangsa-bangsa yang lain juga menyimpulkan dengan perkara yang sama bahwa Tuhan itu Esa pencipta itu cuma satu nah sedara yang unik adalah yang di Kristen kita juga ngomong sama Tuhan itu satu pencipta itu satu Tuhan itu Esa namun Tuhan yang Esa ini ternyata di alkitab kita ada di dalam tiga pribadi yang berbeda yaitu Bapak Anak dan Roh Kudus sedara nasihat saya tetap jaga kerukunan tetap jaga persatuan tidak perlu diperdebatkan karena apa karena perbedaan justru akan menjadikan warna-warni yang semakin indah dan Tuhan bisa memahami setiap akal budi kita untuk memahami dia itu pasti akan berbeda-beda jika kita berbeda tidak perlu berdebat tetapi kita menghormati perbedaan dari segala yang ada dan sedara yang dikasih oleh Tuhan sekarang kita lihat ayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketiganya itu ada di dalam persekutuan yang tidak pernah terpisahkan nah sedara inilah ayatnya yang lain yaitu Matius pasal yang ketiga kita lihat saya bacakan saya bacakan Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke Matius pasal 3 ayat ke 13 sampai dengan yang ke 17 demikian bunyi firmannya Yesus dibaptis Yohanes maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya tetapi Yohanes mencegah dia katanya akulah yang perlu dibaptis olemu dan engkau yang datang kepadaku lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh ganda Allah dan Yohanes pun menurutinya sederhana dari tiga ayat ini saja kita bisa melihat bahwa peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes itu bukan kehendak Yesus sebagai anak Allah semata-mata pada saat Yohanes tahu bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dia pun tahu diri dan dia berkata Tuhan seharusnya bukan aku yang membaptis engkau kebalik tetapi aku yang engkau baptis tetapi Yesus Tuhan berkata Nes kamu tetap harus lakukan itu supaya kita menggenapi kehendak Bapak yang ada di surga saudara dari sini dialog ini menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi itu tadi sudah ada dua pribadi yang ber partisipasi di dalamnya peristiwa ini bukan cuma Yesus Tuhan yang mau tetapi ada bapak ada anak ada dua pribadi sudah saudara kita lanjutkan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya kepadanya lah aku berkenan saudara setelah Tuhan Yesus dibaptis dia melihat ke langit langit terbuka dia melihat ada roh Allah yang turun atas dirinya seperti burung merpati adalah pribadi yang ketiga yaitu roh kudus saudara peristiwa ini sekaligus membuktikan bahwa ketiganya tidak sama ketiganya berbeda ada bapak ada anak ada roh kudus tetapi ketiganya yang satu tetapi yang berbeda itu ada di dalam sebuah persekutuan sehingga setiap peristiwa yang dialami saudara dan saya sebagai umat ciptaannya mereka selalu hadir bersama-sama saudara unik ya kekristenan itu satu tapi tiga pribadi tiga pribadi yang berbeda tapi satu inilah iman kekristenan oleh karena itu ketika kita diserang oleh banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang orang Kristen kok tiga kita tidak perlu harus marah tidak perlu kenapa karena kita menyadari semua bangsa itu juga mengalami proses yang sama untuk memahami mengetahui seperti apakah Tuhannya mereka juga bergumul sama seperti bapak-bapak gereja kita orang-orang suci pada zaman itu sehingga doktrin trinitas ini lahir hingga kita yakini benar sampai detik ini kita belajar bersama saudara apalagi jika Anda harus berselisih dengan segolongan kecil kelompok tertentu dari orang Kristen sendiri saudara tidak perlu kenapa karena Tuhan tahu setiap orang bergumul itu memahami dengan pemahaman mereka masing-masing catatannya cuma satu yang penting Anda tahulah sebagai orang Kristen bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah pagarnya selama Anda tidak keluar dari prinsip dari pagarnya perbedaan adalah sesuatu yang wajar itu cuma bicara tentang beda pandangan beda pengajaran tetapi prinsipnya Anda tidak boleh keluar dari lingkaran yang sudah dibuat yaitu keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus tidak ada satu namapun yang manusia bisa selamat kecuali di dalam nama Yesus sedara berikutnya lagi kita mau lihat Yohanes pasal 14 di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan demikian saudara tetapi penghibur yaitu roh kudus pribadi yang ketiga yang akan diutus oleh bapak pribadi yang pertama dalam namaku saudara langsung kelihatan yang berpartisipasi adalah ketiga pribadi yang berbeda itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu saudara dan saya dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu saudara di ayat ini langsung muncul tiga pribadi yang berbeda tetapi pada hakikatnya adalah satu yaitu Tuhan yang Esa dan ternyata roh kudus itu turun atas kita menjalankan tugas menyempurnakan hidup saudara dan saya lewat apa yaitu roh kudus yang diutus oleh bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepada kamu sehingga ketika kita pada waktu kita melakukan sesuatu yang berdosa seringkali ada suara yang berkata jangan ini adalah dosa yaitu roh kudus pribadi yang ketiga yang mengingatkan saudara akan apa yang sudah pernah difirmankan diajarkan dikatakan oleh Yesus sebagai anak alah pribadi yang kedua sehingga anda sadar selamat aku tidak sampai melakukan perbuatan dosa ini itu oleh karena pekerjaan roh kudus yang mengerjakan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian ketika engkau lalai melakukan kebaikan dia pun yang mendorong engkau untuk berbuat kebaikan demi memuliakan nama bapaknya yang ada di surga saudara kemudian Yohanes pasal 15 ayat ke 26 berkata demikian Yohanes 15 ayatnya 26 jikalau penghibur yang akan kuutus dari bapak datang saudara lihat jikalau penghibur yaitu roh kudus yang akan kuutus berarti sudah ada roh kudus penghibur yaitu roh kudus yang akan kuutus dari bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak ia akan bersaksi tentang aku saudara lihat roh kudus yang keluar dari bapak berarti roh kudus di dalam bapak saudara langsung muncul tiga pribadi yaitu roh kudus yang kuutus diutus oleh anak dari bapak karena roh kudus ada di dalam bapak yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak ia akan bersaksi tentang anak yaitu salah satunya adalah saudara diingatkan dengan segala macam kata-kata atau firman yang pernah disampaikan oleh kristus kepada saudara dan saya dengan maksud firman Tuhan ini menuntun perjalanan kita baik dan benar saudara kemudian satu ayat lagi ada di dalam yohanes ya tadi lihat ya roh kudus yang ada di dalam bapak ya berarti ada persekutuan yang lebih lagi ya roh kudus di dalam bapak nah saudara kita lihat ternyata ada di dalam yohanes pasal 20 peristiwa ini justru terjadi ketika setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kemudian dikuburkan dia bangkit lagi hidup kembali pada hari ketiga menampakkan diri kepada para muridnya dan pada saat itu Thomas tidak ada di dalam rumah itu berarti Tuhan Yesus sudah hidup saudara kita lihat yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22 maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu sudah dua dan sesudah berkata demikian ia mengembusi anak mengembusi mereka yaitu para rasul para murid dan berkata terimalah roh kudus saudara maksudnya apa Yesus Tuhan ingin menunjukkan persekutuan ketiganya tidak pernah terpisahkan bapak ngutus aku demikian juga aku ngutus kamu dan setelah itu dia menghembusi para muridnya dan berkata terimalah roh kudus karena Yesus ingin tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa roh kudus adalah bagian daripada hidupku roh kudus juga ada di dalam diriku sama seperti yang firman Tuhan tadi di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke 24 saudara ayat-ayatnya saudara catat ya gimana di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dengan jelas ditunjukkan ada kalimatnya maksud saya tetapi tetapi Tuhan Yesus di sini tidak ada kalimatnya yang ngomong roh kudus ada di dalam dia tidak tetapi di dalam cerita anda dan saya bisa menyimpulkan loh kok Yesus Tuhan sebagai anak mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus nah berarti roh kudus dimana ada di dalam dia diberikan ditunjukkan bahwa roh kudus ada di dalam ku menjadi bagian dalam hidupku sama seperti Yohanes pasal 15 ayat 26 yang berkata demikian jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang kepada kamu yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak jelas yang keluar dari Bapak berarti roh kudus ada di dalam hidup Bapak iya akan bersaksi tentang aku saudara iya akan bersaksi tentang aku saudara itulah persekutuan yang luar biasa dari ketiganya yang ditunjukkan oleh Bapak anak dan roh kudus walaupun tiga pribadi berbeda tetapi pada hakikatnya yang berbeda ini tetap satu terakhir saudara kita baca persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan pada Matius pasal 28 ya ayatnya 19 berkata demikian karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka yaitu saudara dan saya yang pada waktu itu bertobat dan ingin mengaku aku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus engkau adalah Tuhan dan juru selamatku pribadi oleh karena itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada para imam-imamnya hamba-hambanya yaitu membaptis anak-anak Tuhan yang datang kepada dia dikatakan disitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus saudara tuntas sudah pembuktian kita bahwa ketiganya Bapak anak dan roh kudus adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi mereka yang berbeda tetap di dalam persekutuan yang tidak terpisahkan dan kita tahu tiga yang berbeda tadi tetap di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mereka yang berbeda tetap pada hakikatnya adalah Tuhan yang Esa yang sama yang satu saudara kita akan berjumpa kembali lewat video yang akan datang pastikan saudara tetap bersama saya shalom Tuhan Yesus memberkati amin terima kasih Terima kasih.